Intro Selamat sore pemirsa kita kembali berjumpa dalam program Sumatera Utara hari ini edisi Senin 20 November 2023 bersama saya Hafiz Eko Dan saya Udran Daryo Linka, sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami Berikut berita selengkapnya Pemirsa Wakil Bupati Mandailing Natal meninjau rumah, fasilitas umum dan lahan pertanian warga yang diterjang banjir luapan sungai Batang Bungkut Pasca banjir yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal mengakibatkan tiga rumah dan fasilitas umum rusak serta puluhan hektare lahan persawahan warga terkikis banjir luapan sungai Selain banjir, bencana tanah longsor juga menutupi akses jalan menuju enam desa menyebabkan selama tiga hari masyarakat tidak bisa beraktifitas ke pusat kota Kecamatan Kota Nopan Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Azmi Utami Nasution bersama organisasi pimpinan daerah melakukan peninjauan ke lokasi bencana dan memberikan bantuan kepada para korban Pemerintah daerah Madina akan membuat kebijakan untuk membantu kebutuhan masyarakat melalui dana bantuan tidak terduga Sedangkan terhadap lahan pertanian warga yang rusak Pemerintah daerah Madina akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk penanganan fasilitas yang rusak Langsung melihat walaupun setelah mendapat laporan dari Bapak Camat Saya sama rombongan Pemkap turun langsung hari ini melihat keadaan sebenarnya sehingga kita mampu membuat kebijakan yang mengenal terhadap kebutuhan masyarakat Tentu kebijakan apa ini perlu kami rapatkan besok karena penggunaan dananya mungkin nanti bukan hanya dari dana yang penggunaan dananya mungkin nanti dari dana DT ya Dan tentu dana DT ini perlu dirapatkan dulu apakah sudah sesuai keinginan Satu keluarga nyaris menjadi korban pembunuhan oleh dua orang yang nekat masuk ke sebuah rumah makan di kota Medan Namun ketika polisi datang untuk mengamankan pelaku terlihat dalam keadaan terbakar Inilah detik-detik rekaman kamera pengawas aksi percobaan pembunuhan terhadap satu keluarga pada sebuah rumah makan di jalan sesi Kambing Medan kemarin Dalam video tersebut tampak seorang wanita berusaha meminta pertolongan dengan membuka pintu Aksi itu sempat digagalkan oleh pelaku yang telah bersembunyi di depan pintu Pelaku yang memegang senjata tajam tersebut bergumul dengan dua pria dan seorang wanita Pelaku berhasil dilumpuhkan dan korban memanggil warga untuk meminta pertolongan Peristiwa terjadi saat pria berbaju putih yang merupakan otak pelaku utama terlihat telah berada di ruang dapur tersebut mencoba menyerang korban dengan senjata tajam Korban tidak menyangka kedatangan pria yang masih ada hubungan keluarga tersebut melakukan penyerangan Pelaku sempat ingin membakar bagian dapur tersebut Pria berbaju putih yang merupakan pelaku utama langsung naik ke lantai dua setelah melihat korban berhasil keluar meminta pertolongan kepada warga Akibat terlibat aksi pergumulan dengan pelaku yang memegang senjata tajam Satu orang korban mengalami luka tebasan dari senjata tajam di bagian tangan Korban bernama Heri mengatakan saat polisi datang ingin mengamankan pelaku yang mengurung diri di lantai dua Pelaku ditemukan dalam keadaan terbakar Kami pun tidak ada masalah apa-apa sama dia Yang digunakan itu parang kami sih Rukanya di bagian apa bang? Di tangan Itu ayah ya? Iya Yang satu mengunci diri di atas yang satu lagi kami suruh warga tahan Dia masih mengurung diri di atas setelah polisi datang baru mulai dibangkar Tepat jadat polisi naik Berarti dia panik ya? Iya Tapi dia diamankan dalam polisi luka bangkar Bapak teman-teman dia terbakarnya terkapan saya kurang tahu karena musikinya sudah disabut Puluhan masyarakat di kecamatan Siabu Mandeling Natal Membasmi hamatikus di lahan pertanian warga di dua desa Sebagai penyemangat setiap tikus atau hewan lainnya yang diburu bisa ditukar dengan uang Dinas pertanian bersama masyarakat petani di desa Huraba I dan Huraba II kecamatan Siabu Kebupaten Mandeling Natal Membasmi hamatikus dan hewan lainnya yang merusak tanaman padi petani Pemburuan hamat ini menggunakan bom asap dan alat gebos api ke sarang tikus Agar hamat tersebut mabuk atau keluar dari dalam lubang Hal ini dilakukan masyarakat di dua desa untuk meningkatkan hasil panen petani pada musim tanam kedepannya Mengingat saat ini hasil panen petani berkurang Kepala Dinas Pertanian Mandeling Natal Siar Nasution mengajak masyarakat agar melakukan pemburuan hamat Sebelum memasuki musim tanam agar bisa menyuplai beras di Mandeling Natal Kita melaksanakan pertanaman seharusnya kita harus melaksanakan perburuan dulu Supaya ini memang ini betul-betul digalakkan seterusnya yang ada di Huraba II Tapi kami Dinas Pertanian mengharap supaya memang masyarakat lain Supaya ini melaksanakan perburuan ini dilakukan setiap desa sebelum bertanam Hama yang berhasil ditangkap kemudian dikumpulkan untuk ditukar dengan uang Hal ini dilakukan untuk memberi penyemangat bagi masyarakat yang ikut berburu Pihak desa memberikan hadiah setiap ekor ditukar dengan uang sebesar 3.000 rupiah Sementara hama lain seperti biawak dan kera diberikan uang sebesar 10.000 hingga 15.000 rupiah per ekor Jadi kalau pakai menggunakan apa itu untuk bumburunya Pak? Secara bom ada bomnya Ada bom? Ya Jadi katanya dibayar ya setiap dapat tikusnya? Ya satu ekor 3.000 rupiah Ini kegiatan seperti ini sering dilakukan ini di desa kita ini Pak? Ini jarang ini, ini baru bukan ini Memang hama tikus ini meresahkan ya bagi petani disini? Ya meresahkan lah Demi membantu perekonomian keluarga, sejumlah ibu rumah tangga menggelar pasar murah unik Di Dusun Kampung Ayu, Kelurahan Aikanopan Timur, Kecamatan Kualuhulu, Lebuhan Batu Utara Dengan menukar barang rongsok atau butut dengan sembako Sejumlah warga bersama ibu rumah tangga yang tergabung dalam Persatuan Kepala Keluarga PK Antusias mengunjungi pasar murah unik Dimana masing-masing pengunjung dapat membawa sejumlah barang rongsokan atau butut Setelah ditimbang, barang rongsokan tersebut dapat ditukar dengan sembako Seperti beras, telur, sayur mayur, dan lainnya Selain menukar barang rongsok, pengunjung juga dapat menukar aneka ragam hasil pertanian Dengan kebutuhan bahan pokok Salah seorang pengunjung Dewi berharap pasar murah butut dapat digelar secara rutin Karena mereka bisa mengumpulkan aneka barang bekas limba rumah tangga yang tidak berharga Kemudian ditukar dengan kebutuhan pokok Saya punya butut, tukar sama sembako Sabun colek, sudah ijazah Ini yang dapat beras, saya tukar pisang 10 sisir, harganya 8.001 sisir Jadi saya tukarkan sama berkasi Sangat membantu lah pak Jadi bagaimana pada saya, senang atau gimana? Ya senang lah pak Koordinator PK Adi Irma Suryani menjelaskan Pasar murah yang mereka perakarsa ini tidak menggunakan mata uang Tapi berupa barang rongsok yang telah ditimbang per kilogramnya Kemudian dapat langsung ditukar setara harga sembako Atau kebutuhan lainnya dengan harga terjangkau Ini bertujuan untuk membantu perekonomian para mamak-mamak Yang mana selama ini butut itu kan menjadi limbah yang tidak terpakai di rumah Terkadang berserakan Di sini butut itu kami beri nilai untuk menjadi sembako Dapat ditukarkan menjadi sembako Dan tidak hanya itu, apabila di rumah mamak-mamak yang kreatif Mereka ada sayuran Di sini juga sayuran yang dibawa mereka kita terima untuk ditukarkan menjadi sembako Jadi kan perekonomian mamak-mamak itu bisa dapat terpenuhi Meskipun pasar murah ini setiap harinya berpindah-pindah tempat Namun tetap rame dikunjungi warga mayoritas ibu rumah tangga Ya, pemirsa berikut kami tampilkan informasi seputar pemilu dalam segmen pilihan rakyat Pemirsa kondisi kerusakan jalan provinsi di wilayah kecamatan Hili Serangkai Kebupaten Ias kian parah Warga mengharapkan jalan tersebut segera diperbaiki terlebih jelang pemilihan umum dan hari besar keagamaan Jalan provinsi di wilayah kecamatan Hili Serangkai, Kebupaten Ias ini merupakan satu-satunya jalan yang menghubungkan empat daerah Yakni Kota Gunung Sitoli, Kebupaten Ias, Kebupaten Ias Barat, dan Kebupaten Ias Selatan Kondisi jalan terparah berada di kecamatan Hili Serangkai, Kebupaten Ias Jalan ini dibangun melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh Nias Usai gempa bumi tektonik 7,2 skalarik daripada tahun 2005 silam Menurut warga, kerusakan jalan mulai terjadi sejak 10 tahun yang lalu Kepulauan Ias merupakan zona rawan bencana seperti gempa bumi dan tanah longsor Membuat struktur jalan semakin cepat rusak Salah seorang driver angkutan barang pedesaan Ama Ayu Mendrova yang setiap harinya melintasi ruas jalan tersebut Mengaku kondisi kerusakan jalan ini tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah Kebupaten Ias maupun Provinsi Sumatera Utara Warga mendesak pemerintah segera melakukan perbaikan jalan ini untuk memperlancar arus lalu lintas dan perekonomian warga Jelang Pemilu 2024, Natal, dan Tahun Baru 2024 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Yang pada tahun 2023 sudah mengalokasikan anggaran pembangunan terhadap sejumlah ruas jalan yang rusak di Pulau Unias Namun sejauh ini pelaksanaannya belum berjalan maksimal Memasuki tohon politik, kegiatan pembinaan mental, spiritual, dan kemandirian dalam gerakan pramuka diharapkan tetap berjalan dengan baik Hal tersebut dikemukakan Ketua Kuartir Cabang Pramuka Kota Gunung Sitoli, Soa Lawli Menyikapi sejumlah larangan dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum tahun 2024 Menurut Ketua Kuartir Cabang Pramuka Kota Gunung Sitoli, keberadaan gerakan pramuka di daerah itu harus terus berjalan Dengan melakukan berbagai latihan kemandirian hingga spiritual agar mampu melahirkan generasi muda berwawasan cerdas Guru dan tenaga kependidikan pada sejumlah satuan pendidikan juga diharapkan memaksimalkan kegiatan kepramukaan di lingkungannya Serta mendorong anggota pramuka berbagai tingkatan untuk memahami dan mempelajari persatuan dan kesatuan dalam bernegara Serta mencari pengetahuan mengenai politik di Indonesia Kita berharap bahwa pramuka menjadi gangat ke depan dalam mewujudkan persatuan-kesatuan Karena hadirin yang berbahagia Karena di tahun politik ini Keberadaan anggota pramuka mandiri yang tersebar pada berbagai daerah ini Kelak akan melahirkan generasi emas untuk kesejahteraan rakyat Untuk itu diharapkan pengajaran terhadap mereka harus fokus pada pembinaan Tanpa terpengaruh dengan isu-isu yang dapat merusak keutuhan NKRI Gerakan pramuka di daerah ini juga mendoakan agar penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 Sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat dapat berjalan baik tanpa adanya kendala Ya pemirsa kita akan kembali sesaat lagi Ya pemirsa berbagai tahapan pemilu terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Menjelang kampanye hal-hal apa saja yang akan dilakukan oleh KPU Sehingga setiap tahapannya berjalan dengan lancar Untuk mengetahui berbagai tahapan yang dilakukan dan seperti apa pula tanggapan akademisi atas tahapan yang akan dilakukan Saat ini kita telah terhubung melalui live zoom Ketua KPU Kota Medan Mutia Atika Selamat sore Kak Mutia Ya selamat sore Ya dan juga telah terhubung dengan salah seorang akademisi Bapak Dr. Walid Selamat sore Pak Walid Ya selamat sore Assalamualaikum Bang Saya ke Kamutia Atika terlebih dahulu sebelumnya selamat Kamutia telah menjadi Ketua KPU Kota Medan periode 2023-2028 Dan yang ingin saya tanyakan Kamutia adalah terkait dengan Mungkin Kamutia sebagai Ketua KPU Kota Medan bisa menjelaskan kira-kira seperti apa saat ini tahapan Yang sudah dilakukan oleh KPU Medan menjelang pemilu tahun 2024 mendatang nih Kamutia 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 Ya Ya bisa mendengar suara dengan jelas Koneksinya kurang baik Iya mohon diulang Baik Kamutia mungkin sebagai Ketua KPU Kota Medan mungkin bisa dijelaskan saat ini sampai saat ini tahapan apa saja yang sudah Dilakukan oleh KPU Kota Medan menjelang pemilu 2024 nih Kamutia Ya terima kasih Sampai saat ini KPU sudah usai melakukan DCT yang Agendanya dilaksanakan pada tanggal 4 November 2023 Dimana DCT tersebut adalah sebuah sarana para caleg Sudah resmi Artinya masuk dalam daftar caleg tetap dan sudah di input dalam surat suara Nah sesuai dengan peraturan yang ada 25 hari dari DCT maka kita akan memasuki tahapan kampanye Tepatnya di tanggal 28 November 2023 Dan tentunya sebelum masuk tahapan kampanye dari 4 November hingga 27 November Itu tidak dibenarkan bagi para caleg ataupun bagi peserta pengirut lainnya untuk berkampanye memasang alat teragam Baik Kamutia tadi sudah menyampaikan terkait dengan tanggal 28 November 2023 ya Kak Itu akan dilakukan tahapan kampanye Mungkin seperti apa perhatian dari KPU Kota Medan Kak terkait dengan yang akan dilakukan oleh seluruh bacaleg Untuk melakukan kampanye nantinya Kak Kamutia Selamat sore Kamutia Ya koneksi sore ini kurang baik saya rasa mau diulang bisa Ya baik Kamutia Kamutia tadi mengatakan bahwasannya tanggal 28 November 2023 ya Itu akan dilakukan yang namanya tahapan kampanye bagi seluruh bacaleg Nah kira-kira menjelang tahapan kampanye saat ini hal-hal apa saja yang mungkin nantinya akan menjadi perhatian KPU Kota Medan nih Kamutia Ya tentunya yang menjadi perhatian adalah sama-sama kita untuk tertib dalam artian tidak ada pelanggaran-pelanggaran pemilih yang dilakukan Misalnya saja para caleg sudah boleh mulai saat ini untuk menyiapkan APK-nya Tetapi tidak boleh memasang APK-nya dan ada beberapa ruas jalan yang nantinya akan diumumkan oleh KPU Ruas jalan mana saja yang boleh digunakan untuk pemasangan APK Dan juga nanti lokasi atau titik-titik untuk berkampanye nanti akan segera diumumkan oleh KPU Saat ini KPU Medan sedang berkoordinasi dengan TAPEM Kota Medan untuk ruas-ruas jalan dan juga untuk lapangan apa saja yang bisa nanti digunakan untuk kampanye terbuka bagi para caleg atau peserta pemilu Baik, di tahapan kampanye nanti kira-kira tata tertib yang mungkin ataupun juga aturan-aturan yang akan diberikan kepada Bacaleg seperti ya Mereka? Iya, yang harus diikuti oleh bukan Bacaleg ya tapi caleg ya karena sudah ditetapkan di DCT kemarin sehingga mereka bisa disebut sebagai caleg Nah, bagi caleg nantinya harus mengikuti Pada masa kampanye nantinya dari 28 Februari hingga 10 Februari 2020 Ya, baik Kamu Tia, ya seperti gangguan sinyal ya Saya beralih dulu ke Pak Walid Selamat sore Pak Walid Ya, selamat sore Pak Udrah Iya, baik Pak Walid, saya ingin bertanya Bapak Seperti apa tanggapan Bapak selaku akademisi tentang tahapan pemilu yang dilakukan oleh pihak KPU? Baik, saya kira tahapan yang sudah ada ini kan tentu saja memang sudah disiapkan dari jam hari ya Dan memang dalam hal ini tentu kita melihat bagaimana penyelenggara pemilu melaksanakan tahapan-tahapan tersebut Misalnya tadi sudah disampaikan oleh Kak Mutia bahwa sudah selesai tahapan DCT dan kita akan menuju kepada tahapan kampanye yang akan dilaksanakan mulai di tanggal 28 nanti Nah, ini kan ada waktu tanggal 4 atau hari ini sampai dengan tanggal 28 ini Ini kan belum masuk masa kampanye, namun sudah banyak saya kira yang caleg-caleg ini yang melakukan atau membuat kegiatan-kegiatan yang Kalau misalnya apakah kita kategorisasi sebagai kegiatan kampanye, ya mungkin saja bisa diperdebatkan Tapi banyak juga sudah sekarang alat-alat peraga yang dimunculkan Meskipun kita dapat catatan juga hari ini misalnya ada pembedaan antara alat peraga sosialisasi dan alat peraga kampanye Misalnya sekarang sudah banyak sekali alat peraga sosialisasi Itu di jalan-jalan protokol itu sudah banyak Tapi kalau misalnya kita lihat tempat-tempat yang lebih terpencil misalnya itu di gang-gang di masyarakat kita di Kota Medan Ini kegiatan-kegiatan sosialisasi yang bahkan menjurus kampanye juga sudah dilakukan sebenarnya Nah tentu ini juga penting disikapi juga oleh KPU dan terutama juga Bawaslu Bagaimana kemudian kegiatan-kegiatan ini tidak melimbulkan nanti pergesekan di masyarakat Karena ada yang mengatakan ini belum kampanye tapi kok kayaknya sudah banyak juga yang melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada kegiatan kampanye Saya kira ya seperti itu Mbak Aldra dari saya Ya baik Pak, sebagai akademisi apa yang harus diperhatikan oleh pihak penyelenggar sendirinya Pak? Kalau saya sebenarnya dari awal dalam konteks kepemiluan ini lebih mendorong sebenarnya kampanye itu Yang mungkin kalau misalnya kita bedakan sekarang kampanye dan sosialisasi Seharusnya memang diberikan ruang yang lebih luas, waktu yang lebih panjang kepada seluruh peserta Jadi sebenarnya tidak perlu dibatasi sebenarnya Atau misalnya kalau pun dibatasi itu waktunya panjang Kalau bisa kita lihat sekarang misalnya jadwal kampanye atau waktu yang diberikan kepada peserta untuk kampanye dan sosialisasi itu sangat sempit sekali Nah apa yang kemudian bisa mereka lakukan untuk menyampaikan visi-misinya, menyampaikan program kerjanya ke masyarakat Yang begitu banyak misalnya di daerah pemilihannya Itu sepertinya akan sulit untuk menyapa dan menyentuh semua pemilih dengan waktu yang singkat ini Sebenarnya kalau saya lebih kepada mendorong penyelenggara pemilu mungkin hari ini tidak bisa kita lakukan Tapi pemilu ke depan itu bisa kita dorong kampanye atau sosialisasi itu lebih panjang waktunya Lebih luas ruangnya Agar masyarakat juga bisa melihat calon-calon yang berkontestan itu lebih komprehensif seperti itu Karena apa yang akan dilakukan oleh para caleg misalnya dengan waktu yang sempit Ya rata-rata akan memobilisir masa Jadi mobilisasi-mobilisasi inilah yang kemudian nanti kita takut Kita khawatirkan itu bisa mengarah kepada hal-hal yang bisa menjadi pelanggaran pemilu Nah ini sebenarnya itu juga menjadi perhatian kita dalam konteks kampanye ini dan sosialisasi saya kira Tapi meskipun begitu ya tentu kita mendorong penyelenggara pemilu terutama dalam konteks ini ya Bawaslu Untuk kemudian mengawasi jalannya kampanye ini nanti Bagaimana para peserta pemilu, para caleg, para partai politik Bahkan nanti ini kan juga bersamaan atau berbarangan dengan Capres ya Itu bisa berkampanye dan melakukan sosialisasi dengan baik Ya kemudian juga tidak melanggar aturan-aturan pemilu yang ada Saya kira itu mungkin untuk sementara Baik, saya ke Kamutia Atikah Kamutia, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa, bisa Kamutia, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Walid tadi ya Bahwasannya saat ini masih ataupun juga belum masuk masa kampanye Namun telah banyak caleg yang melakukan kampanye terselubung ya Ataupun juga kegiatan-kegiatan yang mengarah ke arah kampanye Dan juga masih banyaknya APK dan juga APS Yang berada di jalan protokol di Kota Medan Lantas seperti apa mungkin? Apakah ada sanksi atau juga tindakan dari pihak KPU Kota Medan? Kamutia Teragak kampanye, namun APS itu alat teragak sementara Agak sosialisasi Jadi apabila di APK tersebut ada tanda-tanda misalnya Coblos nomor turut, kemudian simbol gambar tanda panat, tanda coblos Kemudian materi yang bermuatan dengan ajakan Itu memang sudah dianggap kampanye atau masuk kategori APK Tetapi apabila tidak ada hal yang saya sampaikan tersebut Maka dengan demikian itu tidak termasuk dalam APK Itu masuk dalam kategori APS Nah kemudian Tidak dibenarkan juga memang kegiatan pertemuan kepada masyarakat Nah hanya dibolehkan adalah pertemuan sesama di internal patai Misalnya pengurus patai, nah itu dibolehkan Nah kepada masyarakat bagi cari-cari juga tidak dibenarkan Untuk misalnya menyebarkan kartu nama Kemudian memberikan brosur yang sifatnya ajakan Apa namanya Selebaran Selebaran itu juga tidak dibenarkan Nah kalau itu ditemukan di masyarakat Silahkan masyarakat, lokamedan khususnya Untuk melaporkan kegiatan atau hal tersebut Kepada bawah slu Tepatnya Atau bisa juga Nanti kami akan coba sampaikan juga kepada bawah slu Demikian Baik Kamu Tia terkait dengan koordinasi dengan pihak bawah slu Agar pemilu itu bisa berjalan dengan lancar saat ini Seperti apa nih Kamu Tia? Hubungan kami cukup baik Dan cukup sering berkomunikasi dalam artian Iya Juga dengan Pemko Medan Pemko Kota Medan juga berkoordinasi selalu Ya baik Kamu Tia Ya sepertinya sedang gangguan sinyal kembali Baik saya kembali kepada Pak Walid Bapak menurut Bapak apakah seluruh 10 Februari 2024 Ya Baik Ya terima kasih Kamu Tia Saya kembali kepada Pak Walid Menurut Bapak apakah seluruh tahapan yang dilakukan pihak KPU sudah dipahami oleh masyarakat Pak? Oke baik Saya kira sampai dengan hari ini ya Masyarakat kita secara garis besar memahami Mengetahui lah ya Kalau memahami ini kan kita Perlu juga ukurannya Karena memang belum ada juga yang melakukan riset tentang itu ya Apakah kemudian memahami apa Tapi kalau kita lihat dengan sampai dengan tahapan DCT kemarin Dan ini menuju ke tahapan kampanye Saya kira masyarakat sudah tahu ya Sudah banyak yang tahu Karena memang Jauh hari sebelum juga tahapan ini dijalankan sampai ke DCT kemarin Partai politik berserta dengan para bacalik-bacalik mereka kemarin Yang sebelum ditetapkan sebagai DCT juga sudah turun ke masyarakat gitu ya Sosialisasi juga gitu Menggalang para konstituen Menggalang para pemilih yang potensial bagi mereka Untuk kemudian disosialisasikan tentang tahapan-tahapan yang ada ini Jadi sebenarnya memang KPU juga selain memang juga kemarin Kita lihat banyak melakukan langkah-langkah sosialisasi ke seluruh masyarakat Melalui ormas-ormas Misalnya atau juga mengundang partai Partai politik juga bekerja untuk itu Nah yang menarik sebenarnya adalah menurut saya Kembali ke yang tadi Bagaimana kampanye dan sosialisasi itu Kalau misalnya kita lihat ya Konteks APS dan APK ini Ya kita nggak mungkin lah Meng-tongkret pemahaman ataupun pikiran masyarakat kita Kalau sudah tampak foto dan tampak nama Meskipun tidak ada ajakan Meskipun tidak ada sandapaku Saya kira itu sudah hal yang lumrah bahwa itu memang mengajak pemilih Nah jadi sebenarnya Kalau saya melihat Ini memang mungkin evaluasi pemilu ke depan Dalam konteks kampanye dan sosialisasi itu Adalah bagaimana memberi ruang yang luas Dan waktu yang panjang Untuk sosialisasi dan kampanye Kemudian juga Hal-hal yang kemudian terkait dengan pelanggaran-pelanggaran pemilu itu Dari jauh-jauh hari sudah bisa disampaikan Nah cuman kan persoalannya kita Peraturan tentang kepemiliwannya itu Kadang-kadang menjelang pemilu Ada perubahan dan lain sebagainya Ada saja yang berubah Jadi itu juga menjadi hal yang menurut saya Perlu dievaluasi ke depan Namun kalau kita lihat secara overall ya Pemahaman ataupun pengetahuan masyarakat Tentang tahapan ini Saya kira sekarang Pantauan kita juga dari kampus ya Itu banyak yang sekarang sudah mengetahui Dengan masifnya langkah-langkah yang lakukan KPU Dan juga partai politik sebagai peserta pemilu Saya kira gitu Mbak Aldra Ya baik Pak Untuk pemilu legislatif sendiri Hal-hal apa saja yang diketahui oleh masyarakat Pak? Ya saya kira sekarang mungkin sudah sampai pada tahapan Siapa-siapa saja calegnya ya Meskipun misalnya Yang penting adalah Dalam kertas suara nanti Ini perlu disosialisasikan juga Saya melihat masih banyak caleg-caleg Yang memasang foto Nama dan Katakanlah nomor urut Sedangkan di kertas suara itu kan tidak ada foto ya Foto dan hanya nama dan nomor urut saja Dan gambar partai Nah ini juga menjadi persoalan juga nanti Artinya masyarakat itu Kadang-kadang kan ingat gambar Nggak ingat nama misalnya Tahu gambar tapi nggak ingat nama Nah kalau misalnya Partai politik Cerdas saya kira Ada baiknya ini yang disosialisasikan secara masif ke masyarakat Baik itu masyarakat yang menjadi Potensi pemilih mereka Maupun masyarakat secara luas Bahwa yang dipilih itu nanti di kertas suara adalah Hanya nama dan Nomor urut Dan juga tanda gambar partai Jadi sekarang ya sebenarnya Mubazir juga para caleg-caleg itu Memasang gambar Karena tidak ada gambar kecuali DPD Saya kira dengan Capres dan Cawapres Nah juga KPU juga kita minta Yang bisa juga Mesosialisasikan ini Lebih masif ke masyarakat Mungkin melalui media-media yang tersedia Ya mungkin dengan melalui TPRI Dengan media sosial dan lain sebagainya Supaya masyarakat juga lebih tahu Oh ternyata nggak ada foto gitu Karena sebagian masyarakat tidak Masih menganggap bahwa ada foto Padahal kan di suara-suara itu nggak ada foto Hanya nama Jadi di tekannya sebenarnya kan hanya di nama Dan nomor urut dari si caleg Juga tanda gambar partai Saya kira itu Mbak Baik Saya ke Kamutia Kamutia terakhir mungkin Seperti apa Tadi kan Kak Ataupun juga Pak Dr. Walid itu menyebutkan Bahwasannya Ruang dan waktu yang panjang Untuk caleg dalam melakukan kampanye Apakah ini akan masuk dalam catatan Ke KPU ke depannya Kak? Ya tentunya nanti akan ada masa evaluasi Bagi KPU selaku penyelenggara pemilu Terkait dengan masalahnya Itu perlu pembahasan khusus di internal KPU Hanya saja yang menarik Itu tadi disampaikan oleh Pak Dr. Walid Bahwa masyarakat perlu tahu memang tidak ada foto Tidak ada gambar Hanya nama dan nomor saja Nah oleh karena itu perlu dicermati Dan KPU juga agar tidak salah Dalam penempatan nama Sesuai dengan keinginan Sesuai dengan KTP Baik Kamutia terakhir Secara singkat padat Kira-kira seperti apa himbawa Dan juga harapan kepada mungkin Para pemilih nantinya Terutama generasi milenial Dalam menentukan pilihannya ke depannya nanti Kamutia Partai-partai peserta pemilu Kami undang di KTP Kota Medan Untuk melihat Dami Dami kertas suara ya Dami kertas suara untuk melihat nama-nama caleg mereka Agar tidak salah dalam penempatan nama Yang sesuai dengan KTP Atau sesuai diinginkan oleh calegnya Termasuk juga disitu dengan gelar akademis Atau gelar keluarga Atau mungkin gelar keagamaan yang harus dicatumkan Nah sudah dilakukan beberapa kali verifikasi Dua kali verifikasi Sehingga mudah-mudahan tidak ada KPU berharap tidak ada kesalahan Sedikitpun dalam Nama caleg Yang nantinya akan tertera Di surat suara Baik Pak Walid Terakhir Pak Walid Mungkin seperti apa harapan Dan juga mungkin ada sedikit masukan terhadap KPU Kedepannya Pak Selaku akademisi Silahkan Pak Walid Tentu saja harapan kita dari kampus Sebagai akademisi Bahwa Vesta Demokrasi Kita melalui KPU ini berjalan secara dan baik Dan kita akan dapat memilih Dan terpilihlah para anggota legislatif Kita baik di Kota, Kabupaten, Provinsi dan RG Terbaik juga Nah melalui itu saya kira Dalam rangka itu Tentu ini tidak hanya kerja sendiri Dia hanya kerja dari kampus Kita juga mendorong KPU Supaya juga bisa Bekerja dengan baik Sesuai dengan aturan yang ada Karena memang Tensi politik Di tahun 2004 2024 ini Luar biasa Saya kira Sehingga Para penyelenggara Saya mendorong Agar Bekerja secara tepat Berhati-hatilah Karena Memang Seperti yang kemarin Kita tahu ada insiden Ataupun Apa di Salah satu penyelenggara Di Bawaslu Saya kira memang penting Menjaga integritas Dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 ini Kita mendorong itu Dan mudah-mudahan Memang pemilu kita ke depan Berjalan dengan baik Lancar Demokrasi kita bisa terbangun Terkonsolidasi Dan kita memilih Dan terpilih Langgota-langgota Legislatif yang terbaik Saya kira Itu Mbak Kaudra Baik Terima kasih Bapak Sama-sama kita harapkan Agar nantinya Pemilu tahun 2024 mendatang Dapat berjalan dengan Lancar Dan terpilih Pemimpin-pemimpin yang amanah Dan juga yang terbaik Sekali lagi terima kasih Kepada Ketua KPU Medan Kamu Tia Atika Dan juga terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan terpenting juga Ayo sama-sama 14 Februari Kita untuk Ke TPS Jangan sampai Tidak menggunakan Hak suaranya Baik Sama-sama kita akan ke TPS Kamu Tia ya Baik Terima kasih Ketua KPU Kota Medan Kamu Tia Atika Dan juga Pak Walid Mustafa Selaku Akademisi Selamat sore Selamat bertugas kembali Bapak dan juga kakak Ya ratusan anak Usia sekolah dasar Wilayah kota Gunung Sitoli Hari ini Mendapat imunisasi Diphteri tetanus Guna mempertahankan Kekebalan tubuh Serta terhindar Dari berbagai jenis penyakit Pemerintah terus Memberikan perhatian Terhadap kesehatan warga Termasuk anak-anak Di seluruh Indonesia Bertepatan dalam Bulan Imunisasi Nasional Pemerintah memberikan Vaksin jenis Diphteri dan tetanus Terhadap peserta Didik sekolah dasar Di kota Gunung Sitoli Petugas medis Telah disebar Secara merata Pada seluruh sekolah dasar Guna penyuntikan Imunisasi Diphteri tetanus Sejumlah orang tua Yang mendampingi Anak-anak Sebelumnya telah Mendapat sosialisasi Dari petugas medis Setempat Agar mendukung Sepenuhnya Penyelenggaraan Bulan Imunisasi Pihak medis Juga mengingatkan Seluruh orang tua siswa Agar taat mengikuti Protokol kesehatan Pasca imunisasi Seperti mengurangi Aktivitas anak Di luar rumah Dan istirahat Anak-anak juga Dianjurkan Banyak mengkonsumsi Air mineral hangat Untuk mencugai efek Samping Pasca imunisasi Dianjurkan Diharapkan 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 melalui Di gudang kopi Diharapkan Diharapkan Kegiatan Diharapkan 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 Kusindri Umat Suzaki, Karatedo Indonesia, KKI Sumut, menargetkan meraih 4 medali emas pada PON Sumut Aceh tahun 2024 mendatang. Ketua Majelis Sabuk Hitam KKI Sumatera Utara, Biduan Siahaan pada pembukaan ujian tingkat perguruan KKI Tapanuli Utara dan Kota Madiasi Bolga mengatakan, saat ini sebanyak 24 atlet 4K Sumut yang terdiri dari 11 orang putra dan 13 putri sedang menjalani pelatda dan berlatih teknik fisik secara terus menerus. Sementara itu dari 17 nomor yang akan dipertandingkan dalam PON 2024 mendatang, KKI Sumut menargetkan sebanyak 4 medali emas. Cabang olahraga bela diri dan perorangan tetap menjadi unggulan Sumatera Utara untuk mendulang medali pada PON ke-21. Selain itu pada PON di Papua, dari 10 medali emas yang diraih sumut, sebagian besar disumbangkan dari cabang olahraga bela diri. Pelati KKI Sumatera Utara, Kompol Cian Peter Napitupulu mengatakan, melalui pelatda diharapkan dapat membentuk mental, fisik, dan jiwa sportifitas para atlet, sehingga bisa berjalan dengan baik dan target 4 medali emas pada PON mendatang dapat diraih. Perguruan Pencak Silat Kombinasi Kungfu Indonesia PPS Silsifu kembali menggelar berbagai perlombaan edukasi pendidikan di Perguruan Silsifu dan Gerak Jalan Santai di Bukit Kubu Berasta Gikaro kemarin. Perguruan Pencak Silat yang dikombinasikan dengan aliran Kungfu Silsifu ini sudah ada sejak 2018 didirikan Master Herianto Tarigan. Tahun ini Perguruan Silsifu genap berusia 5 tahun dan bersama 450 atlet Silsifu melakukan kegiatan Gerak Jalan Santai. Kegiatan bertujuan untuk menyemarakkan hari ulang tahun dan penyematan sabuk bagi atlet Silsifu sekaligus pelantikan Pengurus Baru Preode 2023-2028. Seluruh atlet Silsifu berjalan kaki sepanjang 3 km menuju Bukit Kubu Berasta Gikaro. Walaupun diguyur hujan, para atlet Silsifu tetap antusias melaksanakan Gerak Jalan yang dipandu para pelatih Silsifu. Para atlet ini berasal dari Silsifu Kecamatan Biru-Biru, Delitua, STM Hilir, STM Hulu, Patumbak, Namorambe, Pancur Batu, dan Silsifu dari Kabupaten Simalungun. Master Herianto Tarigan didampingi Ketum Silsifu Sumut Letuholik mengatakan Silsifu merupakan Perguruan Beladiri Pencak Silat yang dikombinasikan Kungfu bertujuan agar seluruh anggota bisa berprestasi dalam ajang Beladiri Pencak Silat hingga ke tingkat nasional. Perlombaan olahraga Silsifu ini didominasi para siswa sekolah dasar, SMP, dan SMA. Master Herianto memberikan apresiasi kepada para atlet yang mengikuti perlombaan, antara lain membuat konten lomba Silsifu di Youtube dan Facebook. Para peserta lomba yang menjadi juara harus melalui kategori like terbanyak dari pengguna media sosial dan sesuai kriteria penilaian. Di Bukit Kubu dengan alasan untuk mengumpulkan para atlet di titik tengah yaitu dari Provinsi Eulangi, dari Kabupaten Simalungun, dan dari Kota Madiamedan, serta Kabupaten Deliserdang. Rencana PS Silsifu ke depan yang selalu mengikuti event-event, terutama saat ini minggu depan akan diadakan pekan olahraga pelajar untuk tingkat kabupaten masing-masing, maka PS Silsifu selalu ikut turut serta dalam kejuaraan tersebut. Setelah-setelah pembagian laki draw, atlet Silsifu melakukan uji coba pertandingan melawan rekan seperguruan untuk melihat kemampuan masing-masing atlet. Salah satu orang tua, atlet Asnila Nazara merasa bangga akan keberhasilan dan prestasi anaknya dapat membawa nama baik sekolah dan selalu menjadi juara di setiap kompetisi Silsifu. Dukungan saya sebagai orang tua dari anak kita, saya selalu support untuk kegiatan di dunia silat cabang olahraga dari Silsifu. Maka dari itu kita selalu support anak kita biar menjadi yang terbaik untuk masa depannya dan selalu membanggakan anak saya karena disitu memang termasuk ada bakat anak kita untuk mendukung kegiatan di Silsifu. Sementara itu diselah-selah menyemarakan lima tahun perguruan pencak silat kombinasi kungfu Silsifu melakukan aksi sosial bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina di Gaza. Aksi peduli dan rasa kemanusiaan tersebut menurut pendiri Silsifu, Master Herianto Tarigan karena empati terhadap ribuan rakyat Palestina yang meninggal dunia yang sebagian besar anak-anak dan perempuan. Melalui kesadaran dan kemauan pribadi, baik pelatih, para atlet Silsifu, bahkan orang tua menyumbangkan dana sosial untuk dikumpulkan dengan ikhlas untuk membantu saudara-saudara di Palestina. Master Herianto berharap donasi yang diberikan dapat membantu dan mendoakan agar warga Palestina di Gaza mendapat perlindungan Allah SWT dan mengajak masyarakat Indonesia untuk berdonasi serta mendoakan keselamatan warga Palestina yang masih berada di bawah serangan Zionis Israel. Pada saat ini, masyarakat di seluruh dunia sangat prihatin akan penderitaan di Palestina maka kami, pengurus PSL Sipu, beserta seluruh anggota dan pengurus akan memberikan bantuan ala kadarnya untuk menanggulangi penderitaan mereka. Harapannya agar Palestina segera selesai peperangannya untuk mengurangi penderitaan rakyat di negara Palestina. Pemirsa berikut informasi perakiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah Satu Medan berlaku pada hari Selasa, 21 November 2023. Halo Sobat KG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, saya Budi Prasetyo, Perkirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah Satu Medan yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca dan titik hotspot Provinsi Sumatera Utara Selasa, 21 November 2023. Pagi hari wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Langkat, Binjai, Toba, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Sibolga, dan sekitarnya. Siang-sori hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Hili Serdang, Simalungun, Pematang Siantar, Toba, Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Labuan Batu, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara, dan sekitarnya. Malam hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Sumatera Utara. Tini hari wilayah Sumatera Utara berawan. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95 persen. Angin berdiap dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara dari pantauan tanggal 19 November 2023 terdapat dua titik yaitu di Medan. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas lebat di sebagian wilayah pegunungan, pesisir barat, dan timur Sumatera Utara yang dapat mengibatkan bencana hidrometeorologi seperti banji dan losor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan sebagai manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar sejarah tidaklah harus duduk serius dengan membaca buku. Belajar sejarah bisa dilakukan secara fun, menghibur, tetapi tetap edukatif. Paling tidak inilah yang dilakukan oleh komunitas blogger Medan. Di era modernisasi dan globalisasi seperti sekarang, sebagian masyarakat terutama anak-anak muda generasi milenial kurang antusias dengan warisan kebudayaan bangsa. Tentu sangat disayangkan mengingat kota Medan memiliki banyak peninggalan budaya beragam dengan nilai historikal tinggi, mulai dari bangunan bersejarah yang telah menjadi bangunan cagar budaya. Melihat kondisi memprihatinkan tersebut, komunitas blogger Medan berusaha mengedukasi sekaligus membangkitkan minat anggota terhadap warisan budaya bangsa melalui sejumlah aktivitas seru. Mengusung kegiatan yang bersifat rekreatif, edukatif, dan entertainment dengan mengunjungi kawasan kota tua yang berada di Kesawan Medan seperti Chong Avi Mansion dan Musperin yang berada di Jalan Pemuda Medan. Dalam kegiatan ini, peserta banyak mendapatkan informasi sejarah tentang kehidupan Chong Avi di masa lalu hingga perannya dalam membangun kota Medan di masa tersebut. Peserta diajak menjelajahi seluk-beluk dari kediamannya sambil melihat dari dekat beragam kenangan pribadi Chong Avi ketika hidup. Berkunjung ke tempat ini akan membawa kita kembali ke tahun 1900-an. Peserta tampak antusias karena pemandunya juga sangat informatif dan komunikatif sehingga sangat sesuai bagi yang ingin belajar tentang sejarah kota Medan. Destinasi selanjutnya yakni berkunjung ke Musperin di Jalan Pemuda Medan. Museum yang dulunya gedung BKS PPS sudah berusia 100 tahun lebih menyimpan berbagai sejarah perjalanan perkebunan dan sejarah kota Medan di masa lampau. Tujuan diadakannya ya biar kita tuh senang-senang bersama tetapi tetap juga belajar untuk tempat-tempat bersejarah di kota Medan. Tentu saja untuk next jalan-jalannya kita akan ke tempat-tempat lainnya di kota Medan yang bersejarah juga atau mungkin di sekitaran kota Medan, di luar kota Medan tapi yang sama nilai sejarahnya seperti yang kita kunjungi hari ini. Blogger Medan merupakan sebuah komunitas blogger yang ada di Medan. Komunitas blogger Medan berdiri sejak tahun 2015. Seperti pada komunitas hobi lainnya, komunitas ini terbentuk atas dasar bersama yaitu menjadi sebuah wadah bagi para blogger di kota Medan dan sekitarnya. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko dan saya Audran Dari Olin Kamu ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!